Saudara mengenal terdakwa kuat sejak kapan? Kuat Ma'ruf kerja bersama kami sejak tahun 2008 di Bogor. Kemudian, apakah selamanya mengikuti perjalanan suami saudara yang sempat berpindah-pindah tugas dan sampai kemarin bulan Juli? Iya, kuat selalu mengikuti kami. Selalu mengikuti? Iya, hanya kemarin sempat off karena kuat COVID. Karena terdakwa kuat COVID. Iya. Pada bulan apa dia mulai off? Saya lupa, hanya kembali lagi saya panggil tahun 2022 sehabis lebaran, eh sebelum lebaran. Sebelum lebaran, saudara sempat meminta saudara kuat untuk menjalankan tugas lagi. Siap. Saudara dengan terdakwa Riki Rizal Wibowo mengenal sejak kapan? Riki, saya kenal sejak tahun 2013 pada saat Pak Ferdi Sambu menjadi Kapolres Brebes. Dek Riki ini sebagai ajudan Pak Ferdi Sambu. Mohon maaf, Dek Riki sebagai ajudan Pak Ferdi Sambu saat itu. Dan tahun 2021 diminta untuk membantu Pak Ferdi Sambu kembali di Jakarta. Kalau kuat Ma'ruf mengikuti saudara itu tugas sehari-harinya apa? Bisa saudara ceritakan? Kalau kuat biasanya untuk driver anak-anak maupun saya. Driver untuk anak-anak maupun saudara? Iya yang mulia. Selebihnya untuk driver dari suami saudara bisa diceritakan? Kalau suami saya ada dari dinas anggota yang melayani suami saya. Oh ada anggota yang melayani itu saudara, suami saudara. Kalau Riki Rizal Wibowo kan tadi disampaikan terdakwa Riki kan katanya saudara bilang katanya ajudan dari tahun 2013. Iya ajudan suami saya pada saat jadi Kapolres Brebes, Jawa Tengah. Suami saudara di Brebes sejak kapan sampai kapan? 2013 sampai 2015. Sampai 2015. Kemudian suami saudara saat pindah tugas kembali ke Jakarta, apakah si terdakwa Riki ini mengikuti saudara? Tidak ya mulia. Dik Riki baru kembali bergabung bersama kami tahun 2021. Pada tahun 2021 bisa disebutkan kapan? Mungkin awal tahun, awal tahun 2021. Saya lupa tepatnya kapan. Pada awal 2021 tepatnya kapan tidak tahu. Siap. Pada awal 2021, lupa ya saudara ya? Untuk tempatnya lupa ya mulia. Pada saat terdakwa Riki mengikuti saudara kembali, itu tugas terdakwa Riki sebagai apa? Dik Riki sebagai ajudan suami saya, namun juga membantu saya. Membantu saudara dalam hal? Karena dulu di Berbes, Dik Riki sudah biasa dengan Pak Sambo dan saya, jadi kadang-kadang saya minta bantuan Dik Riki juga untuk, kadang-kadang untuk membantu kas operasional, bayaran-pembayaran. Selain itu? Selain itu, ya mengatarkan saya atau menjaga anak-anak? Menjaga anak-anak. Dalam konteks apa dia menjaga anak-anak itu? Kalau untuk yang di Magelang itu sebenarnya Dik Riki itu menggantikan kuat, karena sebenarnya kami ingin menempatkan kuat untuk bertugas di Magelang menemani anak kami yang sekolah di Magelang. Namun pada saat mau berangkat, kuat sakit COVID. Jadi digantikan sementara untuk ke Magelang adalah Dik Riki, karena yang tahu tentang Jawa Tengah hanya Dik Riki saat itu. Sejak kapan terdakwa saudara tempatkan di Magelang untuk membantu menjaga anak saudara? Mei 2021, pada saat... Mei 2021, sampai dengan Juli kemarin ya? Siap, ya mulia. Pada saat Mei sampai dengan Juli, apakah terdakwa Riki sering kembali ke Jakarta menemani anak saudara? Benar ya mulia, kalau anak kami liburan ke Jakarta, selalu Dik Riki mendampingi anak kami yang nomor dua. Bagaimana sistem kerjanya terdakwa Riki kepada saudara? Apakah ada hari libur? Apakah sepanjang waktu menemani anak saudara? Mohon kepada pengunjung dan penasih hukum serta jaksa penuntut umum, handphone tolong dimatikan. Saya ingatkan ini yang pertama dan terakhir kali. Lanjutkan saudara terdakwa. Untuk hari libur kami selalu berikan. Biasanya mereka saling mengkoordinasikan para ADC dan biasanya kalau untuk para anggota lebih ke arah dinas atau ke Pak Ferdisambo yang bertanggung jawab. Untuk terdakwa kuat sistem kerjanya, kan terdakwa kuat ini atau ada keluarganya? Kuat anaknya dua. Anaknya dua. Kapan terdakwa kuat itu mendapatkan izin untuk libur? Apakah setiap hari bekerja atau ada pasang kamu adalah libur? Saya ingat tahu. Kalau kuat waktu di Jakarta menemani kami, biasanya weekend, Sabtu Minggu pulang ke Bogor. Ke Bogor. Tapi kalau misalnya di Magelang, karena kemari anak-anak kami, waktu itu bisa dikondisikan hanya memang berada di liburnya waktu itu. Bagaimana untuk terdakwa Riki? Apakah sama atau berbeda? Kalau Riki biasanya menyampaikan kalau mau libur kapan, biasanya langsung mengkoordinasi dengan dinas ajudan yang lain.